...mengenai machine learning, yang ketiga kemarin, ya baru saja kemarin, mengenai informatika kesehatan, dan yang keempat pada hari ini kita akan membahas mengenai developing AI and IoT projects menggunakan salah satu platform yang disebut dengan Runlink. Nah, edisi yang keempat ini akan berkaitan dengan edisi yang keenam nanti, di mana edisi yang keenam kami akan menyelenggarakan main eventnya pada tanggal 19 Mei 2020. Saya ulangi, pada hari Selasa 19 Mei 2020, jam 9 sampai dengan selesai. Nah, di sana kami akan mengundang CEO dari Stem Cell Foundation, salah satu yang menciptakan platform Runlink, yaitu Dr. Peng Chu dan Dr. Miroslav Kostetsky. Nah, beliau ini merupakan CEO dan CTO dari Stem Cell Foundation Australia. Jadi, untuk main event nanti akan diselenggarakan dengan bahasa Inggris, tapi nanti akan dibantu oleh moderator, yaitu Bapak Wira Satyawan. Jadi, akan dibantu translasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan masuk di sesi pre-eventnya. Jadi, persiapan untuk masuk ke dalam main event. Main eventnya selasa 19 Mei, hari ini adalah pre-eventnya, yaitu perkenalan tools dan basic dari AI dan IoT. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya sedikit akan berbagi ke teman-teman, ya Bapak Ibu, untuk yang baru masuk di dunia AI dan IoT, untuk mengenal sedikit lah, brief introduction mengenai AI dan IoT, kemudian contoh-contoh proyek yang dijalankannya, kemudian flow dari AI dan IoT, dan terakhir saya akan introduce platform dari Runlink. Suaranya tidak bisa terdengar ya? Atau terdengar? Mic-nya mungkin Bapak Ibu bisa di-klik. Bisa lihat kursor saya di sini, mic-nya? Bisa, Pak. Oke, yang lain atau jelas semua? Oke, baik, saya coba lanjutkan kembali ya. Kalau ada kendala, langsung di-info saja. Baik, jadi hari ini agenda kita yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah perkenalan, ya. Perkenalan AI dan IoT dan tools yang digunakan. Salah satunya adalah Runlink. Nah, jadi edisi Roundtable 4 ini untuk prerequisite dari untuk yang ke-6. Nah, yang ke-6 nanti akan banyak dijelaskan oleh Mr. Pengcu mengenai beberapa peluang ya. Ini mungkin saya ceritakan dulu. Nah, dari poin nomor 4. Bagi adik-adik mahasiswa, ini ada peluang magang di Australia. Ini infonya bisa online ataupun langsung. Tapi mungkin karena sekarang ini sedang case COVID-19, itu kemungkinan online. Tapi nanti mungkin bisa bangun channel-nya terlebih dahulu. Bisa extend dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga kesempatan untuk terlibat di international project. yang banyak diadakan oleh Mr. Pengcu. Jadi, ada yang saya dengar pada saat itu adalah beberapa proyeknya ini berkaitan dengan solving COVID-19. Misalkan membuat hand sanitizer otomatis. Ini sudah dilaksanakan di Afrika. Kemudian deteksi udara bersih, deteksi air bersih, dan sebagainya. Nah, ini beberapa international project ini melibatkan mahasiswa atau misalkan dosen juga bisa ya untuk terlibat aktif dalam international project. Nah, kemudian nanti juga akan dibahas oleh Mr. Miro mengenai detail dari running. Jadi, tutorial lengkapnya sebenarnya nanti akan dijelaskan pada hari Selasa nanti. Tapi mungkin sudah langsung advance-nya. Nah, hari ini kita akan coba basic-nya banget. Kira-kira tools apa saja atau apa yang harus kita siapkan atau install. Nah, sebenarnya ini tidak ada. Kita online semua. Penggunaannya online. Jadi, Bapak-Ibu tidak perlu install apapun di laptop ya. Karena bisa dikerjakan secara online. Baik. Oke, saya coba lanjutkan kembali. Nah, sebelumnya mungkin saya sedikit mengenalkan mengenai Bisa AI bagi yang baru join ya. Jadi, ini Bisa AI. Ini salah satu startup platform. Ada beberapa layanan yang kami kerjakan. Di antaranya adalah deteksi gambar ya. Contohnya adalah KTP, NPWP, dan lain sebagainya. Kita bisa mendeteksi dengan teknologi AI. AI-nya tipenya adalah image recognition. Kemudian deteksi video. Deteksi video misalkan ada seseorang yang masuk ke dalam gedung. Atau misalkan kita ingin mendeteksi berapa banyak jumlah kendaraan yang masuk ke dalam tol atau satu jalan. Nah, ini video analytics. Salah satu bagian dari AI. Nanti akan banyak pembahasan mengenai video analytics. Berikutnya adalah natural language service. Di sini diharapkan komputer dapat memahami percakapan bahasa manusia ya. Sebenarnya dengan rules ataupun dengan teknologi NLP ini bisa memungkinkan terjadi ya. Misalkan komputernya bisa menerjemahkan atau mempersingkat novel ya. Seperti itu. Kemudian data analisi service. Ini misalkan mendeteksi anomali data atau crowd data dengan data science. Kemudian ada lab service. Jadi ini biasanya kalau menggunakan teknologi AI ini biasanya atau AI-nya jenisnya machine learning. Itu biasanya butuh komputasi. Komputasi itu artinya server ataupun PC untuk melatih datanya. Nah, biasanya itu sangat besar. Nah, kita menyediakan secara online. Kemudian dan sebagainya ya. Kemudian kita juga ada IoT service dan layanan kesehatan yang disebut dengan TAR Hub. Ya, mungkin ini sedikit ada video mengenai bisa AI. Ini videonya, oke baik saya skip dulu. Nah, jadi misalnya ini sebenarnya kita AI community based ya. Kita lebih pendekatannya secara komunitas. Nah, kita ada beberapa agenda atau kegiatan yang bapak ibu atau adik-adik mahasiswa bisa ikut teribat di dalamnya. Oke, yang pertama kita ada workshop atau seminar rutin setiap minggunya. Dalam satu minggu kita ada dua kali biasanya. Ini sudah edisi yang keempat. Artinya sudah jalan dua minggu. Minggu depan kita ada lagi dan seterusnya. Kita akan usahakan untuk workshop atau seminar ini ada terus ya. Agar, apa namanya. Ya, sebentar. Tidak ada kendala ya. Baik, saya coba lanjut. Nah, berikutnya selain workshop dan seminar kita juga menyediakan jurnal ya. Ini kerjasama dengan asosiasi 5G ecosystem. Nah, di mana jurnal ini menerima publikasi. Ya, publikasi dari Bapak Ibu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan saya belum pengalaman dalam menulis hasil penelitian. Nah, kita ada programnya Bapak Ibu. Jadi, nanti kami akan mengundang beberapa pakar ya. Yang sudah konfirmasi adalah Profesor Syabudin dari Universitas Pancasila. Yang nanti akan sama-sama sharing mengenai cara penulisan riset paper, cara membuat riset yang baik, menentukan state of the art, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti agendanya itu kira-kira untuk penulisannya itu setelah lebaran. Ya, mungkin di awal Juni. Nah, ini juga Bapak Ibu yang tergabung dalam kompetisi COVID-19. Ini bisa submit hasil karyanya ke dalam jurnal. Karena sayang sekali, misalkan kita mendapatkan temuan yang bagus, tapi hanya untuk kita sendiri. Kita tidak berbagi dengan yang lain. Itu sayang sekali. Jadi, kita sediakan wadahnya, yaitu Jurnal Nasional, Nirkabel Seluler, Ilmu Komputer, dan Teknik. Jadi, silakan bisa diakses di jurnal.5gecosystems.org. Kemudian, kita juga rutin menyelenggarakan kompetisi, ya ini sebenarnya topiknya saat ini adalah kompetisi COVID-19 dengan AI. Nah, next-nya kita akan bervariasi kompetisinya. Nanti mungkin ada kompetisi penulisan ilmiah, ada kompetisi lagi data science, dan lain sebagainya. Nah, ini kita sudah jalan edisi yang kedua untuk kompetisi. Sebelumnya di bulan lalu, kita sudah selesai menyelenggarakan kompetisi data engineering, di mana hasilnya adalah berupa data set yang mungkin Bapak-Ibu lainnya yang sudah selesaikan. Jadi, pada saat itu kompetisinya adalah tujuannya menciptakan data set yang berkualitas. Nah, hasil datanya kita jadikan pabrik. Jadi, Bapak-Ibu bisa download semua di website bisa.ai, bisa.ai.data set kalau tidak soal. Nah, di mana di sana tersedia berbagai macam data set itu hasil karya peserta kompetisi data engineering yang sudah dilaksanakan bulan lalu. Nah, jadi ini kita memang berbasis komunitas. Semakin banyak komunitasnya, semakin banyak mungkin kita program yang bisa kita buat. Jadi, jangan lupa adek-adek mahasiswa boleh invite teman-temannya untuk join di Bisa.ai. Dan juga Bapak-Ibu juga dosen atau praktisi bisa invite. Kita ada e-learning ya, bisa.ai.id. Ini gratis ya digunakan. Jadi, ada beberapa kursus yang sudah kita selesaikan ya. Nah, di antaranya adalah data science, kemudian machine learning, text analysis, matematika untuk machine learning, dan sebagainya. Jadi, Bapak-Ibu silakan mengakses di e-learning bisa.ai.id untuk dapat belajar mengenai teknologi AI dan turunannya. Kemudian kita juga mulai rutin untuk membuat konten di YouTube, terutama konten pembelajaran. Pada hari ini juga kita akan publish ya, untuk workshop pada edisi keempat roundtable di YouTube. Jadi, Bapak-Ibu yang belum jelas atau ketinggalan bisa lihat kembali di YouTube. Ya, mungkin publish-nya paling cepat satu minggu setelah event. Baik. Nah, kemudian ini terakhir. Yang Bapak-Ibu saat ini gunakan adalah platform bisa tampil ya. Di mana ini membuatnya menjadi community-based. Di mana Bapak-Ibu, misalkan dosen atau mahasiswa yang punya event-event, silakan pergunakan bisa tampil ini untuk acara workshop atau seminarnya masing-masing. Nah, sehingga nanti ketika menggunakan platform ini, ini akan menjadi lebih mudah. Baik itu dalam sisi promosi, tidak perlu memikirkan infrastruktur untuk workshop atau seminarnya, karena sudah disediakan semua. Dan community-nya ini jika di-approve, maksudnya Bapak-Ibu bisa pilih nanti misalnya tambahkan event, di sini ketika di-approve, ini akan bisa dilihat oleh user lainnya yang ada di bisa tampil. Saat ini pengguna bisa tampil sudah cukup banyak. Jadi, untuk menyelenggarakan workshop terkait IT, AI, IoT, dan sebagainya, ini bisa banget dengan bisa tampil. Karena gratis, Bapak-Ibu. Free of charge. Baik, berikutnya. Oke, lanjut ke next ini. Oke, saya coba jelaskan mengenai AI dan IoT project ya, contoh-contohnya. Nah, kenapa kita jelaskan di sesi ini? Karena nanti pada sesi main event-nya, ini langsung akan ke case study untuk pembuatan projek-projek AI dan IoT dengan running. Jadi, mungkin saya sedikit memberikan gambaran apa yang terjadi di Indonesia dan yang sudah bisa AI kerjakan ya, agar nanti ketika main event sudah jelas, oh ini arahnya. Jadi, komunikasi dengan kenara sumbernya itu menjadi lebih baik ya. Oke, baik. Kita coba bahas. Nah, ini mungkin sedikit salah satu produk dari Bisa AI yaitu Bisa AI Vision. Nah, sebagai contoh ya, Vision itu misalkan ada kasus intelligent transport. Oke, ini contohnya adalah video analytics untuk data-data mendeteksi kendaraan. Contoh misalnya, saya pasang CCTV misalnya di suatu komplek ya, di komplek rumah misalkan. Nah, kemudian CCTV itu kita sisipkan program AI, tipenya adalah machine learning, yang bisa mendeteksi inputnya adalah video dan outputnya adalah memberikan apa namanya, semacam bonding box seperti ini. Nah, jadi nanti di sisi tampilan security sudah terlihat, oh ini berapa banyak yang masuk jumlah motornya. Jadi, tidak perlu ada counting lagi. Karena countingnya sudah dilakukan oleh program AI yang disisipkan di CCTV. Bisa nggak? Bisa ya, seperti ini. Jadi, bisa mendeteksi motor, mendeteksi mobil, dan sebagainya. Nanti pada main event juga akan dijelaskan bagaimana dengan beberapa baris kode itu kita bisa mendeteksi kendaraan dan lain sebagainya. Namun pada hari ini mungkin saya coba ceritakan yang sulitnya terlebih dahulu. Nanti pada main event sudah lancar, oh seperti ini caranya. Oke, saya sambil lihat ya kalau ada kendala. Oke, baik. Tidak ada kendala. Berikutnya, nah di sini ada deteksi apa namanya, pejalan kaki. Nah, kita bisa mendeteksi siapa saja yang masuk, misalnya ke dalam komplek, yang sederhananya seperti itu. Kemudian, berapa banyak yang melewati suatu jalan dan sebagainya. Kok bisa dideteksi? Ya, di dalamnya ada teknologi AI ya. Ya, tipenya adalah machine learning. Nah, ini sering saya mention, machine learning. Dan di sini kita sisipkan program image processing, di mana kita memberikan suatu marker, ibaratnya marker, garis, di mana kalau person yang melewati garis tersebut, maka akan kita counting. Ya, bisa seperti ini. Untuk demonya bisa ditonton di YouTube ya. Untuk real demonya ini sebenarnya video, tapi saya jadikan gambar. Ya, itu bisa Bapak Ibu lihat untuk lebih jelasnya. Kemudian kita juga bisa deteksi berapa banyak yang masuk ke tol ya, yang masuk ke rest area dan sebagainya. Dengan membuat program berbasis machine learning ya. Kemudian, crowded juga bisa kita ketahui. Jadi, ini contoh dari intelligent transport. Nah, bagaimana video analytics atau video recognition ini bekerja? Jadi, sebenarnya sejak 2014 ada teknologi baru ya, yang merupakan extend dari machine learning, yaitu yang disebut dengan deep learning. Ya, teknologi deep learning ini sebenarnya yang membuat deteksi itu menjadi lebih cepat. Ini menurut saya ya, seperti itu. Nah, ini untuk membuat program berbasis deep learning, biasanya kita menggunakan GPU. GPU yang kita biasa pakai untuk bermain game ya. Itu kita alihkan menjadi untuk melakukan training data. Jadi, itu kepakai banget GPU itu. Kemudian, video data ini sekarang berlimpah ya, ada di mana-mana. Misalkan, kita bisa simpan CCTV ya. Nah, nanti hari ini kita akan demokan bagaimana menggunakan running untuk streaming CCTV. Hanya dengan satu baris code. Ya, nanti saya akan demokan di akhir sesi. Jadi, tetap stay tune di sini ya. Jangan kemana-mana. Nah, kemudian berikutnya adalah Nah, ini bagaimana video recognition ini bekerja. Nah, di sini sebenarnya ada model yang disebut dengan RCNN atau Region Convolutional Neural Networks. Nah, di mana RCNN ini salah satu model yang saat ini berbasis machine learning yang biasanya digunakan oleh para praktisi atau researcher untuk mendeteksi objek ya di dalam gambar atau video. Nah, sebenarnya kalau video itu, video itu adalah gambar juga. Tapi gambar yang sudah berupa friend ya, atau kumpulan gambar yang bergerak, itu video. Nah, ini cara kerjanya sebenarnya ada model CNN ya, nanti mungkin boleh di browsing. CNN ini untuk mendeteksi gambar penuh ya. Nah, kemudian CNN ini akan dikolaborasikan dengan RCNN. Jadilah model yang bisa mendeteksi objek di dalam suatu gambar. Misalkan di dalam gambar tersebut ada sepeda, ada motor, ada person, dan lain sebagainya. Itu bisa dideteksi dengan RCNN. Ini saya tidak banyak bahas ya untuk modelnya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan, boleh ditanya ke Panitya atau Tim Bisa AI. Oke, ini kalau tidak terlihat layarnya, itu silahkan di-refresh ya. Nanti akan berjalan. Oke. Ada lagi kendala mungkin? Suaranya putus-putus. Yang lain bagaimana Bapak Ibu? Suaranya putus-putus? Oke, lancar. Baik. Saya coba lanjutkan kembali. Nah, ini kita bisa mendeteksi adanya objek ya dengan model CNN. Ini yang lebih ringan ya. Di mana misalkan saya punya gambar, ada gambar burung sama gambar kucing. Nah, kemudian hanya dua tipe ya. Oh, ini ada banyak ya. Ada burung, ada kucing, ada anjing, ada sunset. Nah, ini yang kita sebut dengan kelas atau label atau jenis data kita. Nah, misalkan kita kumpulkan seribu gambar burung, seribu gambar sunset, seribu gambar anjing, seribu gambar kucing. Ada empat kelas. Nah, setelah kita kumpulkan, total kita punya empat ribu data. Empat ribu data ini misalnya kita bagi sebanyak delapan ratus masing-masing kelas atau labelnya ini sebagai data latih. Dan sisanya sebagai data uji. Nah, delapan ratus data burung, delapan ratus data sunset, sampai dengan delapan ratus data kucing. Jadi, totalnya adalah 3.200. Kita gunakan untuk melatih model AI, jenisnya adalah machine learning yang bisa menerima input berupa gambar dan memprediksi apa itu gambarnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi, kita gunakan data latih tersebut untuk membentuk model machine learning atau deep learning yang bisa menerima input gambar dan mengoutputkan target atau labelnya. Nah, salah satu model machine learning atau deep learningnya adalah convolutional neural network. Nah, kemudian setelah kita latih, ya nanti akan ada sesinya. Setelah kita latih, intinya dia akan bisa menentukan ya. Jika diberikan suatu gambar yang tidak termasuk dalam gambar latih tadi, dia bisa menentukan apakah ini kucing atau anjing. Ya, seperti itu. Contohnya. Ya, baik. Berikutnya, ada juga lab service. Nah, biasanya kalau kita menentraining data itu kalau dengan komputer, komputer biasa, tapi platform yang saat ini kan ada banyak. Ada, apa namanya, AWS, kemudian dan lain-lain. Nah, bisa AI juga punya namanya lab service. Nah, kemudian ada OCR ya. OCR ini deteksi dokumen. Ya, misalkan mobil deteksi dokumen untuk mendeteksi ID card, number, billing, dan lain sebagainya. Ya, total ada 25 jenis dokumen yang direkok. Misalkan sebelum adanya SANA, karena setiap dokumen itu harus di-input oleh, apa namanya, oleh admin. Nah, tapi dengan adanya teknologi OCR yang salah satu bagian dari A, ada data analisis. Nah, jadi kita bisa memprediksi suatu pasif dengan model mesin yang memprediksi suatu pasif dengan model mesin yang memprediksi suatu pasif. Ataupun kita bisa mengambil data profil atau behavior dari customer, itu bisa ya. Kemudian kita buatkan modelnya berbasis machine learning ya, tadi pasifnya sama ya. Kita kumpulkan data-data experience-nya, kemudian data experience tadi kita latih dengan model machine learning atau deep learning. kemudian model itu kita terapkan bisa di web ya, ini contoh partner customer. Oh, ini tidak prospect customer dan lain sebagainya. Kemudian ada NLP ya, contohnya adalah yang paling umum digunakan yaitu sentiment analysis. Kita bisa melakukan analisis media sosial, misalkan contohnya Twitter, karena salah satu yang open datanya adalah Twitter ya. Nah, ini sudah paper-nya bisa dicek ya, sentiment analysis of computer line Indonesia using deep learning. Nah, dari mana kita bisa melakukan analisisnya? Kita mengumpulkan data yang diberikan oleh, misalkan masyarakat kita ambil datanya. Pasti datanya ini tidak bersih, ada yang data yang diberikan. Dan itu, kemudian juga ya, Paul ya, yang menggunakan hal yang kita ambil dari Twitter, kita bersihkan, oh iya, ini Twitter-nya otomatis. Mungkin kita ambil satu, banyak, jadi ada tools, salah satu, itu bisa data Twitter secara otomatis, machine learning yang tadi merupakan bagian dari AI. ya, kita masukkan ke model machine learning, kita latih datanya setelah di... ini akan menghasilkan model yang bisa data berikutnya dan mengeluarkan, maka kita bisa menghitung net sentiment score yang fungsinya adalah bisa mengetahui tingkat kepuasan dari pengguna, ya seperti itu. Oke, saya sambil cek terlebih dahulu. Oke, lancar ya. Oke, baik, kalau ada kendala silahkan di share di sini ya, kalau ada kendala. Baik, selanjutnya, nah di sini ada salah satu produk dari Bisa AI yaitu Tel Health AI. Ya, misalkan kita ingin mendeteksi, nah saat ini kan lagi COVID-19, misalkan kita ingin mendeteksi X-ray ya, misalnya hasil ronsen. Ini sebenarnya tidak menggantikan fungsi dari dokter, tapi memberikan rekomendasi kepada dokter. Ya, di mana misalkan saya punya hasil X-ray ronsen paru, misalnya, nanti akan kita input ke dalam Tel Health, kemudian akan bisa mendeteksi, oh ini fenomenia, ini normal, dan lain sebagainya. Atau misalnya kita punya data, misalnya ini data glockoma ya, nah kemudian kita deteksi juga dengan AI bisa. Nah, atau misalkan ini data EEG, atau sinyal gelombang otak. Nah, kita deteksi misalkan untuk epilepsi, sleep apnea, atau misalkan sleep staging, karena untuk yang tadi, kita bisa deteksi apakah ini sudah pulas, tidurnya pulas, ya, dan sebagainya. Ini juga sama untuk glockoma, kemudian masuk ke IoT service, ya, ya. Nah, ini satu contohnya yang dikerjakan oleh bisa AI, di mana misalkan saya punya, misalnya saya sedang di Jakarta, misalnya. Saya ingin menyalakan atau mematikan lampu secara otomatis, ya, ini bisa juga seperti ini. Tapi, kita tidak akan memperkenalkan bisa AI service, kita lebih menyalakan, ya, di mana ini, ya, sebenarnya cara kerjanya agak mirip. Jadi, AI service kita masih perlu loading manual, ya, ini alatnya ada, ya, nanti di run link itu sudah simulasi, ya, sudah jelas. Baik, ini contoh kasus lainnya, ya, misalnya di dalam suatu mal, kita ingin pandang ke mana, misalnya. Nah, ke, oh, kasian gerangi belakang, belum terlalu rame visitornya, nah, ini berdasarkan video analytics yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian kita juga bisa mendeteksi gambar dari social media, ya, tadi sudah saya jelaskan juga. Nah, biasanya untuk membuat deteksi, perlu, apa namanya, perlu data set yang banyak, ya. Nah, kemudian ini mungkin istilahnya, ya, perbedaan klasifikasi gambar. Nah, kalau klasifikasi gambar, dalam satu gambar ini hanya satu kelas saja yang dideteksi. Maksudnya satu kelas itu, contoh, misalnya ini gambarnya seperti ini. Dia bisa mendeteksinya ini adalah steel drum, ya, karena yang paling dominan di sini. Nah, dia tidak bisa mendeteksi, misalkan adanya, apa namanya, kursi, dan lain sebagainya. Nah, untuk mendeteksi detailnya, kita perlu object detection, yaitu kita bisa mendeteksi dalam satu gambar, ada orang, ada steel drum, ada microphone, ada folding chair, dan lain sebagainya. Nah, saat ini untuk membuat program AI sebenarnya yang berbasis machine learning, sebenarnya ini kita cukup mudah, ya, saat ini, karena banyak provider data set ini membuka datanya. Salah satunya adalah ImageNet dan juga, ya, beberapa, apa namanya, provider lainnya. Nah, ini misalkan dari ImageNet, ya, kemudian ini juga datanya open, ya, bisa Bapak-Ibu cari. Contohnya adalah, misalkan mendeteksi genre dari suatu poster. Misalkan saya input ke dalam sistem poster yang ini, dia akan bisa mendeteksi genre-nya. Romance, drama, komedi, ya, dan lain sebagainya. Kemudian saya input poster yang ini, maka akan bisa mendeteksi ini, ya, adventure, animasi, dan lain sebagainya. Oke, nah, ini berikutnya contoh lainnya untuk kasus AI adalah mendeteksi fake news, ya, atau berita bohong. Nah, ini kita bisa mendeteksi gambar-gambar palsu. Nah, sebenarnya ini kan perbedaan pixel. Ini juga bisa kita ketahui dengan teknik image processing, ya, yaitu threshold-nya berapa jika beda sebagai fake news, atau gambar yang tidak benar, ya. Nah, tapi kalau saat ini kan banyak juga yang editor-editor gambar yang dia memperhatikan banget perbedaan threshold pixel-nya. Nah, itu mungkin agak sulit, ya, karena sangat detail diperhatikan oleh editor tersebut. Yang misalkan ada, apa namanya, banyak sekarang mahasiswa yang membuat konten, apa namanya, misalkan sedang dengan artis terkenal, dan sebagainya. Nah, itu mungkin agak sulit. Kita perlu model yang lebih canggih lagi untuk mendeteksi ini. Oke, nah, berikutnya kita juga dengan teknologi AI, kita bisa memberikan caption secara otomatis pada gambar. Misalkan saya punya gambar seperti ini, maka model atau sistem AI kita bisa mendeteksi seorang pria dengan baju hitam sedang bermain gitar. Kemudian ini akan dideteksi pekerja konstruksi berbaju oranye sedang bekerja di jalanan. Dan sebagainya. Jadi, next. Oke, baik. Untuk cukup. Jelas ya. Oke, baik. Sebetulnya, saya cakap bak, Ini Terhenti Terhenti Ini Terhenti Berapa berat badan pasien Sebenarnya dokternya misalnya ada di Jakarta Pasiennya ada di Bandung Nah itu bisa didapatkan melalui alat-alat IOT Kemudian mengenai smart home juga bisa di Jakarta Kemudian rumah kita ada di Bandung Kita bisa kontrol Atau kita bisa mendapatkan data CCTV Kita bisa mendapatkan data Lembap di rumah Dan sebagainya Nah ini juga lagi Jadi Contoh Setelah Objek Apakah ada halangan atau hambatan di depannya dengan kamera Ini contohnya ada kamera Kemudian dia akan mendeteksi Oh ini ada halangan Cari jalan lain Atau misalnya Oh ada orang nyebrang Berhenti dulu Sampai dengan orangnya tidak ada Nah mungkin itu penjelasan mengenai AI dan IOT Project contoh di Indonesia Nah berikutnya mungkin ini sedikit lebih teknis Mengenai alur dari pengembangan aplikasi AI dan IOT Termasuk data collection, programmingnya, modelingnya, dan deployment atau inference Ya mungkin cukup jelas ya Sampai seperti ini Ya baik saya coba lanjutkan kembali Oke jadi bagi yang baru hadir ya Hari ini adalah pre-event dari workshop membuat solusi artificial intelligence dan internet of things Tanpa basic programming dan running Nah hari ini kita coba perkenalkan dulu AI dan IOT Jadi tidak ngeblank banget pada hari main eventnya bagi yang baru pertama kali belajar AI dan IOT Nah nanti pada main eventnya kita akan menghadirkan Tiga narasumber ya Yang pertama adalah Mr. Peng Chu CEO Stemsel Foundation Australia Beliau akan menyampaikan mengenai peluang magang dan online internship di Australia Kemudian kesempatan keterlibatan di proyek internasional Sudah banyak proyek yang dikerjakan Contohnya tadi yang sudah saya sampaikan adalah Membuat hand sanitizer otomatis Ya ini sudah dilakukan di Afrika Kemudian mendeteksi COVID-19 Dengan data seperti X-ray paru dan sebagainya Kemudian Dr. Miroslav Kostetsky akan menyampaikan materi teknis terkait penggunaan run link Untuk membuat aplikasi AI dan IOT Hanya dengan beberapa baris code saja Dan bahasa yang digunakan adalah JavaScript Kemudian Pak Wira Satiawan akan menjelaskan mengenai peluang-peluang bisnis yang bisa dijalankan di Indonesia Ya baik jadi ini perkenalan untuk main event Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan ya persilahkan ya Oke baik saya coba lanjutkan ya Saya akan bahas mengenai alur dari pengembangan aplikasi AI dan IOT Termasuk data collection, programming, modeling, dan deployment atau inference Ya jadi untuk membuat aplikasi AI Sebenarnya kita perlu data ya Kita perlu data, data set ya Data set ini merupakan data experience Sesuai dengan apa yang disebut oleh Profesor Tom Mitchell Ya dari MIT Ya intinya salah satu founding father dari machine learning ya Nah beliau menyampaikan bahwa kita bisa membuat suatu model ya Yang bisa mengerjakan suatu task Misalnya tasknya adalah mendeteksi adanya misalnya penyakit jantung Atau mendeteksi adanya COVID-19 ya Misalkan dengan bagaimana caranya yaitu kita mengumpulkan data experience Data experience ini atau data history sebelumnya kita kumpulkan Dan kita latih dengan model machine learning atau deep learning Kemudian kita latih terus-menerus sampai dengan performanya ini baik Sehingga bisa diterapkan di real case ya Nah jadi konsep machine learning adalah PTE atau performa, task, dan experience Kita butuh data history untuk mengerjakan suatu task ya Dengan cara membuat modelnya dan performanya dapat diukur Nah salah satu data set yang banyak Maksudnya provider data set yang saat ini banyak digunakan adalah dari Kaggle ya Jadi Bapak Ibu bisa coba akses ya Kaggle.com Di sini banyak data set ya Data set-dat set di luar sana dari negara lain banyak di sini Nah mungkin kalau di kita ada data.go.id Nah bisa AI juga punya data set ya Bisa di cek di website bisa AI Itu beberapa datanya hasil kompetisi data engineering sebelumnya Dan data-data yang dikumpulkan oleh tim bisa AI Nah data ini berfungsi untuk membuat Digunakan untuk modal untuk membuat Suatu model machine learning atau deep learning Baik. Nah berikutnya untuk membuat AI ya berbasis machine learning Kita perlu programming Nah ini biasanya kita menggunakan Bukan orang pada umumnya ya Tim bisa AI ini menggunakan Python kita Nah karena di Python itu banyak Library-library sejenis Yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa kasus Contoh misalkan ada library yang disebut dengan pandas Ya ini untuk data science ini sangat baik ya Karena kita bisa manipulasi data Kita bisa baca data Baca SQL, baca CSV dan lain sebagainya Kemudian kita juga bisa menggunakan Library dari Python lainnya yaitu Scikit-learn Ini biasanya digunakan untuk Pre-processing data Untuk pemodelan machine learning dan lain sebagainya Atau kalau Bapak Ibu yang fokus Yang ingin fokus ke dalam image ya Ini kita bisa menggunakan OpenCV Dan untuk deployment misalnya ke web Itu kita bisa menggunakan Django ya Ataupun Flash ya itu sudah tersedia di Python Dan untuk visualisasi data ya ini kita bisa menggunakan Matplotlib Nah ini ketika programmingnya Apa namanya kita benar-benar ingin Membuat dari awal Sampai dengan jadi aplikasi Ini saya belum jelaskan platform Runningnya kita baru bahas mengenai Apa yang umumnya dikerjakan oleh Praktisi ataupun researcher saat ini Oke Nah ini secara umum Untuk flow dari machine learning ya Jadi saya ulangi lagi Machine learning ini salah satu Bagian dari artificial intelligence Nah ini banyak fungsinya Dengan menggunakan teknik machine learning Atau pendekatan machine learning Salah satunya adalah kita bisa membuat Contoh program klasifikasi Misalkan saya punya data pasien Ini data pasien mengenai Apa ini sebentar Ini mengenai penyakit jantung ya Ini mengenai penyakit jantung Dimana setiap pro ini Merepresentasikan satu pasien Misalnya ini pasien yang pertama Pasien yang kedua Sampai dengan pasien yang ke-end Nah setiap pasien Ini akan diperiksa oleh dokter Nah misalkan setelah diperiksa oleh dokter Dikasih target atau labelnya Jika satu Maka ini ada indikasi Adanya penyakit jantung Sementara jika nol Belum ada indikasi Seperti itu Nah nanti akan dikumpulkan dari Misalkan seribu data pasien Nah seribu data pasien ini Yang disebut dengan Data experience Yang disebut oleh Tom Mitchell Nah jadi data experience Ini akan kita gunakan Untuk membentuk model machine learning Baik kita lihat lagi flow-nya Jadi langkah awalnya Untuk mengerjakan Klasifikasi dengan machine learning Itu yang pertama adalah Kita baca datanya Data yang tadi Dengan library misalkan Di Python ada pandas Kita bisa menggunakan pandas Kemudian kita bisa Setelah datanya kita baca Berikutnya adalah Kita lakukan pre-processing data Datanya kita bersihkan Misalkan Kita membuang data yang Nilai kolesterolnya Di bawah 200 Nah itu kan teknik untuk Membersihkan data Atau kita menghilangkan Jika tidak ada data yang dikumpulkan Atau nul Misalkan Ada pasien yang tidak Sempat terambil nilai Kolesterolnya Dan sebagainya Nah kemudian setelah kita lakukan Pre-processing data Misalnya dari seribu data ini Kita bagi menjadi 70% Untuk digunakan sebagai data latih Dan sisanya sebagai data uji Sehingga dari seribu data Akan digunakan 700 data Untuk melatih model machine learning Dan sisanya tidak kita gunakan Untuk melatih model Tapi untuk melakukan evaluasi Oke Nah berikutnya 70% data ya Atau 700 data dari seribu data tadi Kita latih dengan model Machine learning Salah satunya adalah Neural networks Nah kenapa neural networks? Karena ini Apa namanya Sekarang banyak di-extend menjadi Deep learning ya Karena basicnya deep learning ini Adalah neural networks Nah Misalkan kita latih dengan neural networks Dimana inputnya adalah data tabular Data seperti ini Kemudian outputnya adalah Targetnya Kalau 1 tadi Ada indikasi penyakit jantung Kalau 0 tidak ada ya Nah kemudian setelah kita latih Jadilah model AI Model AI tipenya adalah Machine learning Yang bisa menerima input Berupa Data tabular ya Ada 13 parameter Dimulai dari usia sampai dengan tau Ya Kemudian Dia dapat menghasilkan target Targetnya adalah 1 atau 0 1 Ada indikasi penyakit jantung 0 tidak ada Nah Siapa yang melakukan evaluasi Yaitu data testingnya Tidak mungkin kita menggunakan Data training untuk melakukan evaluasi Karena tidak akan valid Model yang kita Hasilkan ya Nah misalkan Dengan data training Kita dapat Evaluasinya 80% Dengan data testing Misalkan kita dapat Akurasinya 70% Nah itu Bisa beda ya Hasilnya Karena kan data training Dia latih Dia evaluasi juga ya Sebenarnya kurang baik Seperti itu Kalau dengan data testing Ini belum digunakan Untuk Training Sehingga hasilnya bisa Apa namanya Bervariasi Oke Nah Ini salah satu Model dari Model machine learning Yang disebut dengan Neural network Nah ini kita akan Pelajari mungkin di Sesi yang terpisah Ini mungkin saya skip dulu Sebagian Mungkin saya jelaskan Sekilas saja Jadi intinya Model machine learning ini Tadi seperti yang sudah Saya jelaskan Dia dapat menerima Input berupa data Tabular Tadi ada usia Ada Apalagi CP ya Atau C-spine type Kemudian ada Kolesterol Dan sebagainya Nah nanti akan Masuk ke dalam model Neural network Seperti ini Dan kita akan menghasilkan Target 1 atau 0 1 penyakit gantung 0 tidak Nah di dalamnya Sebenarnya ini banyak sekali Perhitungan atau komputasi Matematika di dalamnya Nah kalau misalkan Bapak Ibu praktisi ya Atau yang lebih fokus Orientasinya Ke hasil yang diperoleh Nah ini kita bisa menggunakan Tools Apa third party Jadi tidak Noding Benar-benar Python Misalkan Python dengan TensorFlow Nah ini agak Agak berat nih kalau kita Belum ada basic Tapi kita coba seperti ini Ya tapi boleh untuk belajar ya Nah makanya ada Banyak platform baru yang keluar Misalkan contoh dari AWS Dari Apa namanya Azure Itu sudah ada semua yang Kita hanya memerlukan Input berupa datasetnya Kemudian hasilnya itu Modelnya akan diserahkan oleh Cloudnya Nah Salah satunya adalah Running Nanti Bapak Ibu akan coba sendiri ya Menerima input dataset Kemudian menghasilkan output Yang diharapkan Jadi kita tidak fokus pada Engineeringnya Kita tidak fokus pada Pemodelannya Ya Jadi Langsung datanya Langsung keluar hasilnya Nah nanti di running ini Akan dijelaskan Kenapa kita fokus ke Bisnisnya Ya jadi tidak fokus ke Engineeringnya Oke Nah kemudian Didapatkan evaluasi Dari model Yang sudah kita Rancang tadi ya Ini modelnya Dapat hasil evaluasinya Misalkan seperti berikut Ya dengan Precision recall Dan app score Karena Tidak selamanya kita Menggunakan akurasi Untuk evaluasi Dari model Machine learning Ya Mungkin ada yang mau Ditanyakan Silahkan ya Ya Mungkin saya coba Bahas Jawab dulu pertanyaan Dari Bapak Ibu Silahkan kalau ada yang Mau ditanyakan Jadi intinya Pertemuan Pre-event ini Pembukaan sebelum event Di hari Selasa Minggu depan Ya betul ya Jadi Tidak perlu daftar kembali Jadi ini Pertemuan pembuka ya Basic Untuk AI dan IoT Dan juga Pengenalan platform Running Belum ya Belum saya bahas Yang running Jadi nanti pada hari Haknya Karena kan Bahasa yang digunakan Bahasa Inggris ya Inggris Australia Jadi Mungkin Nanti bisa Jadi Apa namanya Setelah punya basicnya Jadi tinggal Cepat gitu Ketika Mr. Miro Menjelaskan Teknis 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 pembuatannya Itu Kita Sudah terbantu Dari pre-event ini Oke Dataset ini Bisa kita siapkan sendiri Atau harus ambil Dari pihak lainnya Tadi sudah saya jelaskan Bisa kita ambil Dari third party Oke Sudah ada yang bantu Jawab ya Kemudian Ya Ini DNN dan ANN Ya Deep neural network Dan Artificial neural network Ya ini Apa namanya Ya sebenarnya Mirip-mirip ya Artificial neural network Itu mungkin Kemungkinan Hidden layer-nya Hanya satu layer Sementara di neural network Ini ada banyak Banyak layer Nanti Videonya akan kita share Ya Tidak PPT-nya Tapi videonya Nanti langsung nonton Di videonya Sudah ada PPT Nah ini Kalau ada call for paper Ini Terindeks Skopus atau tidak Nah jawabannya adalah Saat ini belum terindeks Skopus Ya Karena Saat ini kita memang Masih menyiapkan Untuk yang jurnal nasional Ya Tapi Gini Mungkin Yang perlu digaris bawahnya adalah Sebenarnya ini Cocok ya Call for paper-nya Untuk Bapak-Ibu yang Belum ada pengalaman Untuk Publikasi Misalnya kan dosen ya Saat ini Perlu juga publikasi Atau misalnya praktisi Atau mahasiswa Perlu publikasi juga Nah Karena disini Tidak hanya Kita menyediakan tempat Untuk publikasinya saja Tapi ada Workshopnya Nanti akan ada Workshopnya dari Profesor Syah Budin Universitas Pancasila Ya beliau nanti akan Menyampaikan teknik Dan cara untuk Menulis yang baik Ya menentukan State of the art Dan sebagainya Nah mungkin Bapak-Ibu Dosen yang sudah Sering publish Di Skopus Ya indeksnya tinggi Mungkin Apa nanya ya Boleh menyesuaikan Kalau ingin ikut Apa namanya Call for paper ini Jadi Memang ini ditujukan Untuk pemula Ya Siapapun bisa ikut Mahasiswa Dosen Ya praktisi Freelance Ya semuanya bisa ikut Di sini Nanti Instansinya kira-kira Bagaimana ya Instansinya Nanti kita menyesuaikan ya Kalau misalkan Tidak ada instansi Bisa bagian dari Bisa-I Statusnya adalah Intransit di kita Ya seperti itu Kita akan usahakan Terindeks Google Scholar Google Scholar Dan portal Garuda Intransit silahkan Apply di Info At Bisa.ai Oke baik Saya Jawab lagi Apa beda Data mining Dan machine learning Ya ini Panjang ya Kalau kita Jelaskan ya Sebenarnya Istilahnya ini Saling menggantikan Kalau machine learning Ini mengacu pada Model yang Misalkan Dengan model Decision tree Dengan model Neural network Dan lain sebagainya Data mining Lebih ke arah case-nya Kita penggalian Datanya Di dalamnya kita Melibatkan Machine learning juga Ya ini sudah Dijawab ya Oke Training dan Validating Harus 70-30 Tidak Ya ini Ini hanya Biasa yang dilakukan Oleh bisa Kenapa 70-30 Ya sebenarnya Tergantung dari Bapak Ibu ya Karena kan Kalau kita menggunakan Machine learning Bisa jadi Kita berbasis Experiment ya Bukan Berbasis Perhitungan Rumus matematik Misalkan Kita eksperimen Dengan 70% Lebih baik Gak datanya Hasilnya Dengan 80% Lebih baik Gak Seperti itu Kemudian Roundtable Dapat sertifikat Tidak Ya Mohon maaf Untuk roundtable ini Tidak dapat sertifikat Karena ini acara gratis Kita mengharapkan Bukan orientasi Ke sertifikat Tapi ke Apa namanya Bisa Di sini Kita harapkan Teman-teman Bapak Ibu Adik-adik semua Bisa Apa namanya Terjun ke dunia AI Seperti itu Diskusi rutin Seminggu dua kali Di roundtable Silahkan join Kita akan usahakan Ada terus Roundtable Nah oleh karena itu Saya harapkan Bapak Ibu Bisa invite Teman-teman yang lain Agar Roundtable ini Terus berjalan Kita akan undang Speaker dari Praktisi Akademisi Ya Tidak menutup Kemungkinan ya Jadi Setiap minggunya Akan bervariasi Di minggu depan Kita akan undang Youtuber Ya nanti Masih Masih ini ya Apa namanya Surprise ya Ada youtuber Di bidang AI Akan mengisi Mengisi konten di kita Ya Kemudian Bagaimana teknik Penerapannya Neural network Di microcontroller Nah ini menarik nih Oke Ya Ini sebenarnya Bahasan yang cukup panjang ya Kalau Untuk microcontroller Ditambah dengan neural network Ya mungkin gini Sedikit Untuk Microcontroller Misalkan yang sudah canggih ya Seperti Raspberry Pi Atau ESP32 Ini Memang sudah banyak Terdapat Apa namanya Komputasinya Sudah cukup tinggi Ya Nah misalnya Raspberry Pi Kita ngoding dengan Bahasa Python Kita bisa Implementasikan program Machine Learning Di dalamnya Tapi Sekali lagi Perhatikan Arsitektur dari Komputasinya Kalau di Raspberry Pi Itu biasanya ARM Ya Sementara Yang biasa kita buatkan BPC biasa Nah itu harus disesuaikan Bisa gak? Bisa diakalin Oke Nah kemudian sekarang Sudah ada lagi platform lainnya Misalkan dengan Jetson Nano Ya Kemudian Run Ring juga mengeluarkan Platform untuk IoT device Ada juga ya Nanti dijelaskan Lebih detailnya oleh Mr. Miro dari Stem Cell Australia Oke saya coba Jawab lagi Kalau mesin absen Itu gimana? Nah kita bisa Terapkan ya Misalkan tadi Dengan Sekarang ini ada Namanya ESP32 Atau 8266 Itu salah satu Chip yang harganya Cukup murah Bukan cukup murah lagi Sangat murah Dengan 60 ribu Kita bisa mendapatkan ESP32 Jadi ESP32 ini Apa namanya Kita bisa Noding dengan Bahasa C Kita bisa buat juga Program machine learning Atau neural network Dalamnya Tapi dengan menggunakan Bahasa C Tidak menggunakan library Karena terbatas Kalau dengan library Berarti kita Perlu yang Apa namanya High levelnya Misalkan dengan Python dan sebagainya Kenapa GPU Bisa lebih powerful Dibandingkan CPU Ya ini kan Kalau GPU Memang kita Apa namanya Machine learning Atau deep learning lah ya Deep learning yang kita Buat Itu kalau dengan Apa namanya Misalnya dengan Tensor Pro Itu kita bisa support CUDA ya CUDA itu salah satu Bagian dari Paralel computing ya Dimana GPU kan Termasuk di dalamnya Nah disitu kita bisa Speed up prosesnya Kemudian Oke Ya nah seperti ini Ini jawabannya Aplikasi machine learning Memang perlu GPU Atau prosesor Yang sangat Komputasinya tinggi Kalau microcontroller Mungkin terbatas Ya jadi sebenarnya Nanti di slide berikutnya Akan saya jelaskan Kita bisa Deploy atau inference Kedalam Misalnya gini Model AI yang kita buat Kita bisa Deploy atau inference Di server Contohnya di cloud Kita tidak Kita juga bisa Tapi deploynya Di IOT Atau device Lainnya Tapi Sekali lagi Terbatas ya Kita deploy di IOT Ya terbatas Komputasinya Kita deploy di server Ya tinggi Tapi koneksinya Mungkin ke dalam server itu Ya jadi Semuanya ini pilihan Nanti akan saya jelaskan Apakah teknik machine learning Misalkan decision tree Dapat dilakukan Training dengan Menggunakan data set Dalam untuk gambar Pada Biasanya kan Training Formatnya CSV Bisa Pak Jadi Gini Kalau gambar Kita perlu mengubahnya Menjadi bentuk fitur Misalnya kita ubah Jadi bentuk fitur Shift atau serve Atau misalkan Kita ubah lagi Ada paper Kalangan Nama penelitinya Itu adalah City Dia menjelaskan Mengenai fitur Yang bisa digunakan Oleh Apa namanya Jika data kita gambar Misalnya gambar ini Kita perlu ubah Ke bentuk Lainnya Misalnya image histogram Ataupun kita ubah Ke dalam bentuk Age orientation Atau vegetative index Nah setelah itu kan Semuanya data tabular Seperti data penyakit jantung Yang tadi Sudah jadi data tabular Kita masukkan ke dalam Decision tree Kalau suara gimana Kalau suara juga sama Misalnya inputnya adalah Suara atau audio Audio itu akan kita ubah Menjadi bentuk Fitur Misalnya fiturnya adalah Low level fitur Dari audio Contohnya adalah Misalkan Bandwidth Atau Spectral centroid Zero crossing rate Dan lain sebagainya Itu akan kita susun Dalam bentuk Fitur Nah untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa buka Di bisa AI Itu sudah ada Contoh data set Berupa fitur Fitur yang sudah Sudah di Kita generate Dari sebelumnya adalah Audio Kita ubah menjadi Bentuk fitur Nah kenapa kita ubah Menjadi bentuk fitur Biasanya Kalau saya baca di Research Report Itu memang Masalah copyright Kalau kita Membagikan dalam bentuk Audio bisa jadi Itu audionya ada copyright Tapi ketika kita Sudah mengubahnya Dalam bentuk fitur Nah itu kan sudah Tidak bisa dibaca Oleh orang-orang Pada umumnya Kita bacanya Hanya fiturnya saja Seperti itu ya Ya ini Adimas ya Sudah Ini ya Nanti kita bagikan Nah ini juga bisa ya Apa Kita menggunakan Board Ya nanti mungkin Bapak Ibu Kalau ada tambahan Silahkan ya Tambahkan di sini Saya tidak Semuanya saya Pahami juga Boleh bantu Dijawab ya Kalau ada Experience di IoT Ya dan lain sebagainya Ya sebenarnya Tidak hanya Raspberry Pi Atau Arduino ya Nanti ada juga Running Running ini bisa Bisa kita gunakan Apa namanya Fungsinya sama sebagai IoT platform juga Bagaimana penerapan aplikasi Supervised learning Unsupervised learning Ya nanti kita akan Buat versinya Mohon maaf Misalkan ada kasus Jika di IoT Ada mekanisme Pemantau real time Itu datanya Update real time Dan model pun Di training ulang Data dapat real time Mekanismenya Data baru harus Nah ya Nah kalau untuk data real time Nah sebenarnya ini Perlu effort ya Dari kita Data real time nya Kita misalkan data video Nah data video ini Kita ambil dari CCTV Nah kemudian kita perlu Tools lain Yang fungsinya adalah Streaming aplikasi Ya misalkan kita Gunakan Kafka Ya bisa di searching Kafka Nah dimana Kafka itu Bisa membagi Ya menjadi Berdasarkan topik-topik Tertentu Dimana setiap topik Akan kita recognize Hasilnya kita agregasi Kembali menjadi satu Kita tampilkan Display Hasil recognize nya Dan hasil datanya itu Kita training ulang Jadi itu kita bisa Memecah seperti itu Gunakan aplikasi Pihak ketiga Ya Jadi kalau kita buat sendiri Ya gak akan selesai mungkin ya Kita bisa manfaatkan Aplikasi Pihak ketiga Oke Entah Ada rekomendasi tempat Atau website Untuk belajar kuda Ya kita akan coba Bantu untuk Buat tutorialnya ya Di e-learning Bisa IAID Untuk belajar Parallel programming Oke Oke baik Ini sudah semakin sedikit Pertanyaan ya Saya coba lanjut kembali ya Setelah selesai Bagaimana Implementasikan Neural network Hardware minimal resource Alat absensi Ya Ini kalau kita Tadi kan yang saya jelaskan Adalah dengan Python ya Yang pada umumnya digunakan Untuk membuat program Machine learning Kalau komputasi kita terbatas Misalkan Contohnya kita ingin Menerapkan di mesin absensi Nah itu gimana caranya Misalkan Kita tentukan dulu Board kita apa Dan bahasa pemrograman Apa yang disupport disana Misalkan dengan bahasa sih Yaudah kita buat Neural network Dengan bahasa sih Ya Contoh lainnya adalah Misalkan Bapak ibu atau adik-adik Yang ikut Kompetisi line follower Nah line follower ini kan Sebenarnya bisa dengan Rule based Bisa dengan PID controller Bisa dengan teknik lainnya Nah salah satunya adalah Dengan neural network Nah bagaimana neural network Dapat bekerja itu Kita bisa Trainingnya Misalkan di PC Kemudian Kita taruh modelnya Di dalam Board line followernya Kemudian kita lakukan Inference Disana bisa Tapi penyesuaian Programmingnya juga perlu Misalnya Dengan C++ Kemudian Oke Next ya Oke baik Kita coba Lanjutnya lagi Ya baik Nah berikutnya adalah Bagaimana kita melakukan Klasifikasi Atau Pengenalan gambar Nah ini sebenarnya Gambar itu kan Tersusun atas Tiga layer Dimana layer Ada layer Red, green Sama blue Nah masing-masing layer Red, green Dan blue itu Ada nilai Di antara 0 Sampai misalnya 255 Misalkan Nah Semakin layarnya Rednya 255 Maka warna merahnya Semakin dominan Semakin greennya 0 Maka greennya Jadi Apa nanya Misalnya gini Rednya 255 Greennya 0 Blue nya 0 Artinya dia Warna merah Dominan Kalau rednya 0 Greennya 255 Blue nya 0 Maka warna hijau Dominan Dan seterusnya Ya seperti itu Nah ini yang kita Jadikan prinsip Untuk melakukan Pengenalan gambar Ya Nah caranya bagaimana Caranya adalah Masing-masing Ini yang saya Point di sini Ini adalah Pixelnya Pixel lokasi 0,0 0,1 Sampai dengan Ukuran gambarnya Misalnya 32 x 32 Berarti ini 32 x 31,31 Ya Nah dari sini Kita mengamati Pixelnya Kemudian kita Representasikan Dalam bentuk Numeric Nah setelah Jadi dalam bentuk Numeric Ini kita Masukkan ke dalam Model machine learning Atau deep learning Karena Machine learning Atau deep learning Hanya bisa Menganalisa Atau melatih Numeric data Seperti itu ya Ya berikutnya Ini cara Mengklasifikasikan Gambar ya Nah misalkan saya Ingin mengklasifikasikan Usia dari seseorang Ya misalnya seperti ini Nah ini ada gambar Ya ini kan banyak Background yang tidak Diperlukan ya Kita bisa Meremove Backgroundnya Dengan berbagai Teknik image Processing ya Contohnya adalah Dengan Otsu threshold Ya kita Remove Sky atau background Atau kita hanya Fokus pada wajahnya Saja Hasilnya seperti ini Nah dari wajah ini Ini kan masih Data berbentuk gambar Belum bisa kita Recognize dengan Machine learning Atau deep learning Sehingga kita Perlu teknik Yang disebut dengan Fitur ekstraktor Atau ekstraksi fitur Kita ekstraksi Sehingga dia Menghasilkan Numeric data Dan hasilnya kita Masukkan ke dalam Model machine learning Atau deep learning Nah modelnya ada Banyak ya disini Salah satunya adalah SPM atau support Factor machine Nah mungkin disini Ada yang bertanya juga Kapan kita menggunakan Model neural network Kapan kita menggunakan Model SPM Sebenarnya kita bisa melihat Dari jenis datanya Terlebih dahulu Sebagai contoh misalkan Dibayangkan misalkan Daerah sini Ini adalah Kita kembali ke Data penyakit jantung Daerah sini adalah Data Person yang Apa namanya Ada indikasi penyakit jantung Dan daerah sini adalah Yang tidak ada indikasi Penyakit jantung Nah bagaimana Cara memisahkan datanya Adalah kita menarik Daris disini Atau hyper Plannya disini Nah itu kalau kita Data kita Kita analisa itu bisa Dipisahkan secara Linear Atau istilahnya adalah Linearly Spareable Kita bisa Menggunakan model Misalkan dengan SPM Nah namun Ketika data yang kita Miltiki tidak bisa Dipisahkan secara Linear Kita perlu memilih Model Atau algoritma Machine learning Atau deep learning Yang lain Misalkan contohnya adalah Neural network Gitu ya Nah ini sudah saya Jelaskan tadi Nah disini ada Istilah machine learning Dan deep learning Ini sering nih Banyak orang yang Nyebut Tapi ada juga Yang belum jelas Sebenarnya konsepnya Nah jadi Kalau machine learning Ini biasanya Disini Kita perlu melakukan Ekstraksi fitur Dari mulai gambar Harus kita ekstraksi Ke bentuk fitur Misalnya tadi saya sudah Sampaikan ada histogram Ada age orientation Ada vegetatif index Dan lain sebagainya Untuk dapat Dimasukkan ke dalam Model machine learning Nah jadi Biasanya agak sulit Kalau gambar langsung Dimasukkan ke Machine learning ya Tadi ya dari pak Siapa tadi ada pertanyaan Seperti itu ya Jadi pak ya Nah sementara Kalau deep learning Ini gambarnya Biasanya Tidak perlu kita lakukan Manual fitur Ekstraksi Karena sudah tersedia Semua disini Di dalam arsitektur Deep learningnya Yaitu Automatic fitur Ekstraksi Dan klasifikasinya Sudah ada semua disini Jadi Inputnya berupa gambar Masuk ke model Masuk ke Algoritma Atau ya Pemodelan Deep learning Hasilnya adalah Target atau labelnya Jadi Perbedaannya mungkin Yang paling mendasar Seperti ini Yang satu ada Automatic fitur Ekstraksi Yang satu lagi mungkin Tidak ada Bukan tidak ada Tapi dilibatkan Di dalam Arsitekturnya Seperti itu Oke Nah berikutnya adalah Setelah kita Selesai melakukan Pemodelan Apa langkah berikutnya Yang kita lakukan Nah setelah Kita nyatakan Oh modelnya valid Modelnya bagus Modelnya siap pakai Berikutnya adalah Kita running Di dalam Web service Kita running Di dalam Apa namanya Misalkan dengan Framework Django Django di Python Atau misalnya Dengan framework Flash Flash ini salah satu Micro framework Yang fungsinya Kalau kita ingin pakai Harus di install dulu Jadi ringan ya Ringan itu Benar-benar ringan Sejauh yang kami gunakan Itu sangat cepat Kalau dibandingkan dengan Framework lainnya Jadi kalau Bapak Ibu yang Sudah pernah terbiasa Noding web ya Ada framework Namanya Code Igniter Ada framework Namanya Laravel Nah seperti itu Django dan Flash Kita perlu Di antara mereka Untuk Membuat API-nya Nah nanti Di sini modelnya Ini akan kita terapkan Atau kita install Di dalam server Ya atau di dalam Cloud Computing Nah nanti endpointnya Kita dapat Gunakan berupa Android Berupa web Berupa iOS Ya berupa board CCTV Dan lain sebagainya Bisa nggak Saya nggak perlu server Misalnya ini saya hilangkan API-nya saya hilangkan Saya lakukan inference-nya Di device Ya sebenarnya bisa Tapi tidak semua device Mendukung arsitektur Dari deep learning Ataupun machine learning Dan tidak semua device Enterprise itu bahasanya Bahasa Python Atau bahasa R Ya bisa jadi Bahasanya itu bahasa sih Artinya kita harus Ada effort membuat Programming machine learning Atau deep learning Dengan bahasa yang low level Nah jadi Lebih baik yang mana Sebenarnya ini Ada keuntungan Dan kerugian Masing-masing ya Kalau kita deploy di server Artinya kita Perlu koneksi yang bagus Untuk inference-nya Bayangkan kalau Inference-nya adalah Foto Tiap saat kita harus kirim Recognize Balikkan lagi ke Android-nya Misalnya datanya tabular Input ke API Diteruskan ke server Recognize Balikkan lagi via API Hasilnya nampil Di sini CCTV Streaming ke API Streaming dengan Kafka Ke server Kemudian balikkan lagi Hasilnya Nah bisa lama gitu kan Nah Sementara kalau di board Mungkin komputasinya Seperti itu ya Nah untuk membuat Biasanya seperti ini Membuatnya Ini saya Kasih tahu dulu Yang sulitnya Ini biasanya kita Agak lama Kalau deploy-nya Dengan web server Database Dengan flash Ini biasanya Aplikasi enterprise Untuk AI Dan lain-lain Ini mobile apps Streaming ya Dengan Kafka Seperti ini Dan lain sebagainya Oke Saya coba Lanjutkan ke IoT ya Internet of Things Nah jadi ini sebenarnya Sama ya IoT kita punya board Misalkan ini Kita menggunakan Raspberry Pi Atau dengan Runlink ya Misalnya ini Runlink platform Kita punya relay Relay ini Saklar otomatis Ketika diberikan Sinyal 1 Misalkan dia akan Memutus Arus AC Yang ada di dalamnya Jadi lampunya mati Kemudian ketika Dikasih nilai 0 Dia akan nyala Seperti itu ya Konsepnya Kemudian kita juga bisa Libatkan juga Aktuator Misalnya aktuatornya Adalah motor DC atau Motor Servo Seperti ini Misalnya motor Servo menggerakkan Kamera Kameranya ke kanan Dan ke kiri Nah itu Bisa dengan motor Servo Kemudian kita juga bisa Mendapatkan nilai Misalnya low level Data dari ESP32 Nah jadi gini Kalau dengan Raspberry Biasanya ini Tidak ada ADC nya ya Di sini Jadi nilainya semua Digital Nah sementara Kita membutuhkan nilai Yang analog Sehingga kita memerlukan Device lain Misalkan contohnya adalah ESP32 atau 8266 Seperti ini Not MCU Ini yang tadi saya bilang Harganya 60 ribu Sampai 100 ribu Kita bisa dapat Nah Kemudian Tapi disini Noddingnya Perlu effort juga ya Karena Bahasa C gitu kan Kita coba Nodding dengan Apa namanya Bahasa C Kemudian Ngambil data Sensor Kemudian kirim ke Raspberry Melalui MQTT Ya itu nama Protokolnya Untuk pengirimannya Nah jadi ini Skema IoT bisa seperti ini Dan dari device Raspberry atau IoT ini bisa kita kirim Ke server Melalui Web Service Tadi bisa dengan Flash atau Django Ya kemudian Nyampe di server Ini kita bisa simpan Ke database Atau recognize Dengan AI Sebagai contoh Misalkan Dari Raspberry ini Saya akan hubungkan Dengan kamera Kameranya akan Melakukan streaming Streaming terus menerus Kirim ke server Kemudian di server ini Kita put di Kafka Kemudian recognize Dengan AI model Untuk memberikan Bonding box Nah setelah itu Hasilnya disimpan Di database Dan tampilkan juga Di dashboardnya Misalnya security Ya ini Modelnya seperti ini Oke jadi ini Sama saja Sebenarnya untuk Web Service Pengirimannya juga Ini metode yang Digunakan ada Post put Delete sama Get Oke baik Untuk pembahasan Flow AI dan IoT Saya rasa cukup ya Silahkan jika ada pertanyaan Boleh Ya ini saya coba bahas ya Kalau saya lihat Running Kalau gak salah Mereka pakai JavaScript Dan kayaknya harus Koneksi internet Apa Apa tidak bisa kita Implementasikan di microcontroller Saja tanpa Koneksi internet Nah sebenarnya Kembali lagi Hari ini kita tutorial Tidak menggunakan internet Kita hanya menggunakan Device sendiri Oke Jika tidak ada pertanyaan Saya coba lanjutkan Ya baik Kita akan masuk ke sesi berikutnya Yaitu Pengenalan Runlink platform Ya silahkan Bapak Ibu Kita sama-sama Ini praktek ya Silahkan buka Runlink4.thinkific.com 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 Saya ulangi Buka running4.thinkific.com Oke baik Sambil menunggu Bapak Ibu Untuk buka situs Running4.thinkific.com Panintia boleh bantu Kirimkan Questionnaire ya Di Di grup Silahkan Mungkin Oke baik Saya coba Ketikan Oke baik Mungkin Chatnya Kita clearkan dulu ya Oke baik Diskusinya mungkin kita Tutup dulu ya Di Public chat ya Biar Yang lain bisa melihat Juga dengan detail Oke Panintia tolong dibantu juga Questionnaire ya Silahkan dikirimkan disini Untuk diisi oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua Silahkan Oke cukup banyak ya pada hari ini Oke silahkan dibuka Sitenya Runlink4.thinkific.com Runlink4.thinkific.com Oke silahkan Bagi yang belum punya Akses disini Silahkan Sign in Sign in terlebih dahulu Oke kemudian Nanti akan ada Course Silahkan dicari Course nya Namanya IoT Online For Beginners Nah ini hari ini kita Karena waktu terpatas Kita hanya Saya akan coba Demokan beberapa Yang esensial dulu Sisanya sebenarnya Bapak Ibu bisa coba Sendiri ya Karena ini Tutorialnya sangat jelas Apa yang harus dilakukan Itu sudah sangat jelas ya Silahkan Dibuka ya Tutorialnya Course nya namanya Free Runlink IoT Online Beginner Projects No hardware needed Ini kita masih simulasi dulu ya Nanti untuk detailnya Mr. Miro akan Coba Jelaskan pada Main event Di selasa Minggu depan Tanggal 19 Oke silahkan dicoba Sampai dengan seperti ini Saya akan tunggu Oke baik Sambil Bapak Ibu coba Nah disini ada Form evaluasi Ya Roundtable 4 evaluasi Silahkan Bapak Ibu Diisi ya Untuk evaluasi Jadi kita bisa Lakukan evaluasi Untuk next Jika ada roundtable Berikutnya Oke jangan lupa juga Untuk invite Koleganya Teman-teman yang lain Untuk bergabung di Bisa AI Informasinya bisa lewat Youtube Ataupun lewat Instagram Karena Media kita Biasanya kita lewat Kedua itu ya Jadi untuk Informasi mengenai Workshop atau seminar Berikutnya ada di Instagram Dan juga ada di Youtube Jadi boleh di Infokan Ke teman-teman ya Kita akan Ada Seminar dan Workshop ini Seminggu Dua kali ya Dan setiap minggunya Kita akan mengundang Beberapa pakar Di bidangnya Minggu depan kita akan Ada Salah satu Youtuber Di bidang Matematik Dan pemodelan Machine Learning Yang akan Join dengan kita Namanya Nanti surprise ya Biar Nanti bapak ibu Cek lewat Instagram dan Youtube kita Oke baik Sudah semua Ada yang Kendala Sampai sini Oke mungkin Sedikit ya Oh iya Keterangannya belum ada ya Mungkin ya Nah Untuk lima Lima itu Sangat baik Untuk satu itu Sangat tidak baik Satu itu Semakin ke arah Satu Sangat tidak baik Kalau lima itu Sangat baik Ini skala liter Oke Silahkan dibuka IoT online For beginner Ya Sebentar Sambil saya cek Terima dulu Oke Bapak ibu silahkan Dibuka Running for Thinkific.com Silahkan registrasi Di sana Kemudian Bisa coba Project-projectnya Oke mungkin Mungkin bisa Question running Diisi setelah Acara ini selesai Baik kita coba Lanjutkan kembali Oke sampai sejauh ini Ada yang belum Berhasil registrasi Mungkin Di running Sudah semua Registrasi Oke baik kita coba Sama-sama Untuk Nah disini Abis saya lihat ya Semua screen saya Nah di platform Running ini Bapak ibu bisa coba Ini simulasi ya Belum dengan hardware Realnya Nanti hardware Realnya itu Nanti tanggal Jadi silahkan diikuti Pre-online course Dari mulai Project A1 Sampai dengan A4 Silahkan diselesaikan Saya akan coba Bahas sampai dengan A3 terlebih dahulu Oke baik Kita coba Ya mungkin ini Sekilas ya Introduction Ya kemudian Ya di Ini aja Kalau udah selesai Klik continue ya Kemudian Kita next lagi Nah disini Kalau kita lihat Ini Konfigurasi boardnya Nanti jika terhubung Dengan device IOT Ini akan ada boardnya Seperti ini Nah jika simulasi Ini kita bisa Nodingnya dengan Bahasa javascript ya Oke kita Next Next aja Nah Asalkan Project-project Yaitu Membuat Kamera streaming Dengan satu line IOT code Ya Oke jadi disini Running ini Dengan bahasa Bahasanya itu Sebenarnya Javascript ya disini Kemudian kita juga Bisa HTML Sama CSS Oke baik Kita coba Membuat Streaming Kamera ya Nah Konsepnya adalah Seperti ini Kameranya ini Menggunakan kamera Handphone Nanti kita Install aplikasinya Namanya AirDroid Kemudian Nampil di dalam Web yang Tadi Bapak Ibu Sudah Bisa Gunakan Oke webnya Ada disini Tunneling.com online control Oke saya bagikan disini Ini webnya Nanti Kodingannya Bapak Ibu Bisa masukkan disini Oke baik kita coba Sama-sama ya Tutorial yang pertama adalah Membuat IOT Kamera streaming Nah tapi ini kita coba Lokal Terlebih dahulu Nah jadi intinya Silakan gunakan Android Atau IOS Bapak Ibu ya Androidnya Boleh di install Aplikasi namanya AirDroid Ya sebentar Saya juga coba install Silakan di install Aplikasi namanya AirDroid Ya Cari saja di Google Play ya Namanya AirDroid Jadi Android kita akan Diposisikan sebagai Kamera streaming Nah kemudian Setelah Bapak Ibu install Aplikasi AirDroid Di Android Kemudian Tekan Android Web button Nah pastikan juga Jaringannya ini Apa namanya Terhubung ke Wifi ya Nah nanti Akan muncul Di sini IP address Bapak Ibu ya Misalnya di saya ini 192.168 Apa namanya 1.1 Misalnya Portnya 8888 Nah kemudian Bisa di Kopikan nanti Ke Halaman Ke program HTML HTML yang ada Di Runlink Kita coba Kopikan Dengan IP address Masing-masing Ya seperti ini Kemudian Kita run code Kemudian Kemudian kita buka Kamera Ya seperti ini ya Hasilnya Nah ini Saat ini adalah Device saya Berada Ini saya Sudah jadi CCTV Ya Oke Ada yang sudah berhasil Sampai sini Nah ini Kamera kita Bisa kita Simpan di Ini ya Apa namanya Di depan rumah Ya dan sebagainya Ini ada Yang saya Lagi tidur Oke Ya Contohnya Seperti ini Ya Di install Boleh di PC Boleh di HP Ya diusahakan Di Handphone ya Di install Di handphone Baik itu iOS Ataupun Android Nah nanti Di halaman Running-nya Kita sudah bisa Monitoring Oh ini Misalkan ini Streaming Kamera yang pertama Ini Streaming kamera Yang kedua Sampai dengan Streaming kamera Yang ke-end Itu bisa Tapi ada Programming Lebih lanjut Dengan bahasa Bisa dengan HTML Oke Ada kendala Sampai sini Silahkan Jika ada Kendala Oke baik Saya coba Ulangi ya Jika ada yang Tertinggal Nah Project yang pertama Kita akan Buat IOT Kamera Streaming Nah sebenarnya Ini Masih over Wifi dulu ya Nanti bisa Di IOT Detailnya nanti Oleh Mr. Miro Pada tanggal 19 Nah nanti Arsitekturnya Seperti ini Kita punya kamera Kemudian kita Akan Koneksikan ke Bisa dengan Cloud dan lain sebagainya Dengan Runlink Bisa Nah kemudian Silahkan dibuka Webnya Yang ini Oh sudah saya copy Runlink.com Slash online Slash control Nah ini Halaman control Board kita Nah kemudian Boleh di scroll ke bawah Ya ada Tutorial berikutnya Kita bisa Install aplikasi Namanya AirDroid Web Untuk menghubungkan Antara Android kita Dengan Runlinknya Ya Ini melalui Wifi Oke silahkan Di install Kemudian Cari disini Connect IP addressnya IP addressnya Ini kita bisa isi Dengan IP address AirDroid kita Ya Misalnya IP addressnya sekian Ya kemudian Kopikan program Berikutnya Yang ini Ini silahkan Bapak Ibu Dikopikan saja Ya kita akan Buat Robot kamera Piu Nah seperti ini Tapi runningnya Di atas Running Nah ini semua Nanti akan digantikan Dengan alat IOT Reel Ya bisa Dengan alat IOT Reel Disini ada Device nya ya Tapi kita Belum ya Nanti Mr. Miro Yang akan menyampaikan Ini saya baru Tutorial Singkatnya saja Kita juga bisa Buat yang lebih Advanced Misalkan seperti ini Oh ini dengan Iphone ya Silahkan ada tutorialnya Dengan Iphone Nanti hasilnya Kita bisa membuat Streaming Apps Kemudian ditampilkan Dalam Run link Contoh seperti ini Selamat menikmati Ya ada yang mau ditanyakan Sampai sini Bapak Ibu Oke saya ulangi ya Kalau ada yang masih kendala Silahkan Buka Run linknya Eh sorry Tutorialnya ada disini Oke saya coba Bantu clear dulu ya Mungkin boleh Dari saya dulu Kemudian Ini tutorialnya Kemudian Untuk Control boardnya Ada di yang bawahnya Run link.com Slash online Slash control Ada disini Yang atasnya adalah Tutorial Nah silahkan Apa namanya Ini online ya Tidak ada yang perlu di install Kecuali yang tadi AirDroid saja Karena AirDroidnya kan Membuat handphone kita Menjadi streaming apps ya Oke Nah ini tampilan Run linknya ya Nanti Bapak Ibu bisa Konfigurasi ini Boardnya Nanti Mr. Mirror Yang akan menjelaskan Pada tanggal 19 ya Biar penasaran Hari ini saya hanya Basicnya saja Dan hanya Apa namanya Tidak ada Boardnya disini Nah disini kita bisa Menggunakan HTML ya Atau kita bisa Kita bisa Ubah juga nih Tampilannya Dengan CSS ya Atau kita bisa Memberikan logic Dengan JavaScript Dan lain sebagainya Nanti boardnya Bisa tersedia online Pada tanggal 19 Jadi hari ini Tutorialnya dulu Oke baik Berikutnya Kita bisa Kita coba lagi Projek berikutnya Projek A2 Ya Projek A2nya adalah Kita membuat Dua baris kode Untuk menyalakan On or off button Nah ini Kita coba ya Programnya sudah ada Di PDFnya Silahkan dibaca Kemudian Kopikan ya Apa namanya Codingan dalam Untuk JavaScript Dan HTMLnya Kedalam Prom boardnya Oke yang tadi Di stop dulu Kita bisa kopikan Disini Ini simulasi dulu ya Nanti Retailnya itu Tanggal 19 Jadi jangan lupa untuk Mengikuti eventnya Tanggal 19 Karena ini Eventnya akan sangat Menarik ya Kita akan mulai Dari jam 9 Sampai dengan Jam 12 Sial Jangan lupa untuk Invite Teman-teman Bapak Ibu ya Koleganya Untuk ikuti Sesi Main event Tanggal 19 Di round table Yang ke-6 Oke sebagai contoh Ketika semua sudah Kita masukkan Kita bisa menyalakan Lampunya Kemudian mematikan Lagunya Tapi ini simulasi ya Nanti realnya Ada Ada ininya Ada apa namanya Device-nya Jadi bisa Langsung melihat Oh ini nyala Ini mati Ini nyala Ini mati Ini simulasi Oke Kemudian Bapak Ibu Juga bisa coba Yang project A3 Ini Sebentar A3 ini adalah A3 ini adalah Untuk menyalakan lampu Lalu lintas ya Ini silakan Latihan boleh dicoba Project A3 Tadi project A1 sama A1 tadi kan Streaming camera apps A2 ini Controlling lampu ya Nah nanti Pada saat Realnya adalah Kita mengkonfigurasi Boardnya Mungkin boardnya ada di Australia Tapi controllingnya lewat sini Gitu Jadi boardnya ada di Australia Controllingnya lewat sini Itu bisa Gitu Lewat mana Lewat IOT Gitu kan Nah jadi Intinya tidak Perlu Apa namanya Kita Buat yang Manual banget Kita Fokus di hardware-nya Kita fokus di software-nya Nah jadi intinya kita Akan diarahkan nanti Fokus ke arah Bisnis dan solution-nya Dengan AI dan IOT Running ini menjadi Tools Yang membantu Bapak Ibu Adik-adik semua Untuk Mengembangkan Alat AI dan IOT Ya tanpa banyak Di engineering Ya Seperti itu Oke silahkan Ada pertanyaan AirDroidnya di install di HP Ya Kalau handphone-nya iOS Gunakan Di bawahnya tadi ada tutorial yang iOS Filmware-nya Ya nanti untuk filmware-nya Dijelaskan oleh Mr. Miro Dari stem cell Australia Ya ini bisa Ini bisa dipasang di server sendiri Dan running ini support web service Ya Jadi kita Misalkan Koneksi ke Web service Atau Sorry Kita koneksi ke Android Kita punya tampilan Android sendiri Kita punya tampilan Android sendiri Ya tidak menggunakan Android Ya kita punya tampilan sendiri Kemudian kita mau streaming ke desktop apps Ya bisa karena ini ada web service-nya Ya tapi pada hari ini kita Tutorialnya enggak sampai Advance ya nanti Ini Mr. Miro akan menjelaskan Advance ya Oke baik Kita coba berikutnya Nah jadi ini Menurut saya Sangat menarik ya Untuk Terutama Bapak Ibu dosen Kalau mengajar Misalnya kita Mengajar IoT Ini enggak punya device-nya Atau Kan perlu effort juga Untuk bawa device-nya Nah ini Simulasi dulu aja Seperti ini Simulasinya gitu Oke baik Next Kita coba Lampu lalu lintas Jadi ini bahasanya Bahasa HTML Dan JavaScript Ya programming logic-nya Di JavaScript ya Oke silahkan Coba yang project A3 Yaitu kita menyalakan Lampu lalu lintas Ini kita bisa atur Dia menjadi flip-flop Bisa kita atur juga Dengan Kondisi tertentu Atau kita bisa Menerapkan program AI-nya ke dalam sini Ya Silahkan dicoba Untuk Traffic light Oke baik Silahkan Dalam 5 menit Kita coba eksperimen ya Sampai dengan berhasil Menyalakan atau Mematikan lampu Oke baik Sampai di sini Sudah Bisa semua Jika tidak bisa Silahkan di Repress Repress aja Repress Ulangi kembali Ini tutorialnya Jangan lupa Sign in ya Nanti Dicoba Tutorial yang lain ya Karena Masih banyak tutorial lainnya Oke baik Mungkin karena sesi kita Terbatas sampai sini Ya ini Untuk Pengenalan Platform Running Mungkin saya cukupkan Sekian dulu Nanti untuk lebih detailnya Itu akan ada Di main event Hari Selasa 19 Mei 2020 20 jam 9 sampai dengan selesai Nah jadi intinya Apa yang akan dibahas disana Yaitu ada Tiga speaker ya Yaitu yang pertama Dokter Dokter Peng Chu Ini Kesempatan untuk International Projects Global Competition Business Day Internship in Australia Dan lain-lain Ini lebih ke arah Bisnis Dan Sosial Project Apa yang bisa dikerjakan Jadi bisa kolaborasi Kemudian Mr. Miro Ini sebagai CTO-nya Dia akan Membahas mengenai Teknical detail Dari runleting Jadi Bapak Ibu Yang perlu Eksperimen Langsung dengan Real device-nya Nanti Hari Hanya Dipersiapkan Jadi Sebagai saran Dari saya Silahkan diselesaikan Tutorialnya Jadi pada hari H Nanti Langsung fokus di Hardware-nya saja Jadi Yang tadi kita Demokan itu Masih simulasi Kita Saya tidak punya Alatnya Jadi Alatnya ada di Beliau Jadi ini sebenarnya Juga bisa Untuk bantuan Kampus Dan sebagainya Ini bisa nanti Boleh disampaikan Pada hari H Tanggal 19 Misalkan saya perlu Beberapa unit Nanti Diinfokan saja Pada hari H Dan Terakhir Pak Wira Satiawan Akan Menjelaskan mengenai Opportunity Di business development Di Indonesia Melalui Yayasan Tebar Bisa Jadi itu mungkin Pembahasan Di Main event Jangan lupa Bapak Ibu Untuk invite Teman-temannya Relasinya Koleganya Sebanyak-banyaknya Karena Semakin banyak Yang bergabung Semakin sering Kita mengadakan Event-event Nah kemudian Kita juga punya Platform Namanya Bisa Tampil Dimana bisa tampil Ini sudah tersedia Versi Android Dan juga Versi Web Nah ini Bapak Ibu Bisa manfaatkan Bisa tampil Untuk menyelenggarakan Event-event Workshop Seminar Diskusi Ilmiah Yang terbuka Maksudnya Bapak Ibu Di sini ada menu event Kemudian di menu event Ini nanti bisa Menambahkan eventnya Ini mungkin tersedia Di beberapa hari ke depan Menambahkan Fabric eventnya Jadi Bapak Ibu Tidak Perlu lagi Melakukan promosi Tinggal Klik menu event Kemudian buat event Bapak Ibu Kemudian jika Di approve oleh admin Maka akan Tersedia Di sana Dan juga Kita akan bantu Untuk promosi Ke komunitas Jadi Bapak Ibu Hanya perlu membuat event Narasumbernya Dari Bapak Ibu Kemudian Nanti Semua pesertanya Menggunakan platform Bisa Tampil Ya semakin Apa namanya Semakin banyak Yang menggunakan Nanti komunitas kita Bertambah Banyak juga Ya mungkin Itu saja yang bisa Saya sampaikan Jika ada pertanyaan Saya persilakan Ya ini Buat ngajarin Anak-anak ya Jadi memang Di poster yang Tim bisa Ibuat Itu adalah Cocok untuk Primary school student Dan nanti Mr. Peng akan Menjelaskan Mengenai Projek-projek Yang dikerjakan Anak-anak primary school Di Australia Ya dan juga Di Bhutan Dengan running Dengan platform lainnya Dimana Anak-anak SD ini Bisa Bisa ada yang dapat Juara internasional malah Dari Apa namanya IoT ya Jadi mereka Tidak fokus Di engineeringnya Tapi fokus di business solutionnya Oke Yang perlu dipersiapkan Saya rasa adalah Bapak Ibu Selesaikan tutorialnya Ya di running Online course Karena ini gratis Coba di Cek Tutorial berikutnya Ya ini Selain IoT ada juga yang AI Silahkan di cek Ya Konsepnya sudah Saya jelaskan Di awal tadi Dan ini Platformnya Silahkan Bapak Ibu Bisa digunakan Nanti pada hari H Langsung pada Poin-poin yang Esensial Dan juga Mengenai Hardware-nya langsung Jadi misalnya Hardware-nya ada di Australia Kemudian Kita dari Jakarta Atau dari Bandung ya Atau dari Manapun di Indonesia Kita bisa Kontrol Alatnya tersebut Kita bisa dapatkan Nilai sensor Di Australia tersebut Ya itu Memungkinkan Seperti itu IoT Dan kita hanya Noding-nya Hanya beberapa baris saja Seperti itu ya Dan Ada grafiknya Ada GUI-nya Tidak Murni codingan Nah makanya ini Sangat cocok Untuk Apa namanya Sangat cocok Untuk Primary school student Oke ada yang Mau ditanyakan Sampai sini Oke kalau tidak ada Mungkin saya Akhirnya Jangan lupa Bapak Ibu Di share Diisi Questionnaire Mungkin Panitia Boleh bantu Taruh lagi Questionnaire Di sini Oke Questionnaire Boleh ditaruh Panitia Oke silahkan Questionnaire Diisi Kemudian Boleh di sini Mungkin dikirim Kalau bisa Oke Oke Kemudian Kemudian jangan lupa Untuk ikuti Acara roundtable Kita berikutnya Silahkan follow Akun YouTube Dan Instagram Bisa AI Dan jangan lupa Impact Atau undang Teman-temannya Sebanyak-banyaknya Untuk Keberlangsungan Channel Bisa AI Oke terima kasih Semuanya Oke saya close Oke Oke bantu dikirim dulu mungkin Panitia boleh bantu dikirim Oke ini dia Roundtable 4 evaluasi Silahkan diisi ya Bapak Ibu Oke terima kasih Semuanya Sampai jumpa